Halo semua, hari ini saya Kelvin dari BISIS 6B Universitas Pras Tiamulia ingin menjelaskan mengenai aplikasi Management Information Systems di McDonald's. Nah, apa itu McDonald's? Kita langsung masuk ke company profile. McDonald's merupakan sebuah restoran yang menjual hamburger yang didirikan oleh Brothers Morris dan juga Richard McDonald's berlokasi di San Bernardino, California. Saat ini McDonald's telah tersebar di lebih dari 100 negara dan memiliki 38.600 lokasi dengan memperkerjakan sebanyak 420.000 pegawai di seluruh dunia. Dengan memiliki berbagai outlet dan juga jutaan transaksi, bagaimana McDonald's dapat menghadapi masalah ini? McDonald's menggunakan aplikasi dari Management Information Systems. Kemudian, bagaimana cara McDonald's mengaplikasikan dari Management Information Systems pada bagian-bagian operasi ini? Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja fungsi ataupun fitur yang digunakan oleh McDonald's. Pertama adalah TPS atau Transaction Process System. McDonald's memiliki supplier yang siap untuk mengirimkan barang kepada McDonald's. Adapun barang ini adalah raw materials untuk mendukung produksi. Ketika raw materials tersebut telah dikirimkan, maka McDonald's akan mengirimkan uang kepada supplier. Namun, jika supplier memiliki banyak jaringan lain, atau dalam kata lain McDonald's masih memiliki banyak supplier yang harus dikendalikan, maka sistemnya menjadi overload jika masih menggunakan hal yang tradisional. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini? McDonald's menerapkan Transaction Processing System. TPS ini sendiri merupakan sebuah hardware dan juga software yang saling terintegrasi dalam seluruh transaksi yang dibutuhkan atau transaksi penting, seperti mengatur pembelian raw materials, mengatur gaji pegawai, dan juga termasuk produksi ataupun shipping. Semua data akan disimpan dalam server dengan baik dan aman. Kemudian yang kedua, McDonald's menggunakan sistem Made For You. Bayangkan jika ada beberapa antrian yang ingin memesan sebuah ice cream dan di-iakan oleh kasirnya. Secara otomatis ketika kasir meng-input, maka di bagian kitchen akan muncul data sesuai dengan pesanan yang dilakukan oleh konsumen. Yang ketiga adalah Scale of Coin System. Jika kita masih berbicara tentang antrian dan order, bagaimana si kasir dapat menghadapi orderan ini? Kasir menggunakan POS untuk memastikan bahwa pesanan dapat tersampaikan dengan cepat dan akurat kepada kitchen. Hal ini juga dapat mendorong kecepatan business process. Selanjutnya adalah Hyperactive Bob System. Kita tahu bahwa saat ini, McDonald's menyediakan sistem atau layanan drive-thru. Untuk memastikan bahwa proses dapat berjalan dengan baik, maka Hyperactive Bob ini dapat memastikan bahwa setiap orang yang masuk, baik yang parkir di parking lots, ataupun yang berada dalam restoran, dan juga drive-thru, dapat termonitor dengan baik. Sehingga, hal ini dapat mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh para staff atau pegawai untuk menyediakan ataupun menyiapkan pesanan yang dipesan oleh customer. Begini prosesnya. Ketika drive-thru berjalan, dan juga sistem display komputer juga berjalan, tersedia titik-titik kamera yang dapat mengukur seberapa banyak customer yang datang. Selanjutnya adalah DSS, Decision Support System. Kita tahu bahwa banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh McDonald's ketika mengambil sebuah keputusan, mulai dari models, knowledge, documents, data, dan komunikasi. Semua terintegrasi untuk membantu McDonald's dalam mengambil sebuah keputusan. Data membantu McDonald's untuk mengatur secara internal dan juga pengambilan keputusan kebijakan ataupun nanti adanya launching produk baru. Selanjutnya adalah T-I-O-S, Touch Interface on the Ring System. Saat ini, McDonald's telah menerapkan beberapa sistem di beberapa negara. Sistemnya sangat mudah. Hanya klik tombol menu, kemudian bayar, dan menunggu pesanan sesuai dengan nomor antrian yang telah tampil. Hal ini membantu McDonald's untuk menurunkan biaya operasional di bagian sisi gaji karyawan. Selanjutnya, ini adalah hal yang unik, tetapi ternyata digunakan. McDonald's memang mengandalkan Nintendo sebagai alat untuk melatih trainee. Seperti apa wujudnya? Jadi, mereka diminta untuk bermain Nintendo agar McDonald's dapat mengevaluasi kemampuan employee dan juga pengertian mereka, serta mengukur kemampuan dan skills yang telah mereka miliki, sehingga data ini dapat dibawa untuk menjadi bahan evaluasi dan juga peningkatan kepuasan bagi setiap pegawai. Hal ini membantu McDonald's untuk meminimalkan space dan time. Terima kasih kepada Mr. Marsudi Wahyu Kisworo atas pemberian materi selama pembelajaran Management Information System. Saya harap video ini dapat berguna bagi kita semua untuk mengetahui lebih banyak penerapan dan implikasi dari Management Information System di dunia nyata. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.